Intro Suasana di bulan ramadhan berbeda dari bulan lainnya lantaran memiliki banyak keistimewaan apalagi bila kita mampu lebih banyak berada di masjid atau itikap di 10 terakhir bulan ramadhan demikian kultum Ustadz Soekarni di Jeddah Tarawih malam ke 26 ramadhan 1444 Hijriah di Masjid Atanwir Banjarmasin mari kita umpatinan satu ini Ustadz Soekarni dalam kultumnya di Jeddah Tarawih malam ke 26 ramadhan 1444 Hijriah di Masjid Atanwir Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara malam Senin 16 April 2023 menyatakan suasana di bulan ramadhan berbeda dari bulan lainnya lantaran memiliki banyak keistimewaan apalagi bila kita mampu lebih banyak berada di masjid atau itikap di 10 terakhir bulan ramadhan tentulah sangat baik buat ibadah yang sangat istimewa namun diakui ujar Ustadz Soekarni bila beritikap ini sangatlah berat lantaran kader bulik ke rumah baik siang maupun malam hari itikap ini dilakukan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahkan beliau keluar masjid hanya jika ada hajat yang sangat perlu yaitu mengantar jenajah atau menjenguk orang garing memang berat berat saya itu kita tidak pulang tinggal di pasir siang hari, malam hari itu lari tiktok yang dilakukan pada seluruh pasal utama di pesanan pun pun juga bisa menyuruh aja kita jangan tahu menunggu istifah juga yang menjuruh, 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 menjuruhnya tapi belum orang yang menggali akan ada mengumumikan ya memang sudah ada beberapa jermanan kita yang bisa dikatakan pun memaksanakan ini Rasulullah S.R.W. berasal begitu dalam riwayat S.A.S tidak keluar masjid ke luar hajat yang sangat perlu seperti menjenguk orang sakit atau mengantar jenajah itu pun kalau tidak salah dari riwayat Nabi menjenguk orang sakit itu tidak perlu diberi beda dan tidak lama setelah berdoa lagi balik ke masjid begitu juga ada yang meninggal tapi juga sebetulnya setelah itu balik lagi ke masjid nah inilah ibadah yang sangat istri jawa Ustadz Soekarni menyatakan dibalik kehidupan inilah keberadaan Allah karena seberatan yang ada adalah tanda-tanda kekuasaan dan keberadaan Allah S.W.T disitulah kita merasakan kebersatuan dengan Allah karena kemampuan kita untuk merasapi dan menghargai bahwa dibalik seberatan yang ada di diri terdapat kekuatan Allah dari situlah ujian Ustadz Soekarni akan didapati satu ketenangan hidup bersatu dengan Allah itu bukan berarti kita menjadi Tuhan tidak tapi kemampuan kita untuk merasapi dan menyayati bahwa dibalik semua yang ada ini ada kekuatan Allah itu namanya bersatu dengan Allah dan disitulah kita mendapatkan ketenangan hidup itu yang dikatakan oleh Nabi ajaban li amril mu'min seorang mu'min itu hari-harinya waktu-waktunya selalu menajubkan kalau dia diberi yang baik dia bersyukur kalau diberi yang jelek dia bersahabat semuanya baik kenapa baik? karena dia sudah mampu merasapi dan menghayati bahwa semuanya ini adalah ayat-ayat Allah ayat artinya tanda tanda berarti adalah simbol dari sesuatu yang ditandai yang ditandai adalah Allah tandanya adalah segala yang ada segala yang ada itu adalah tanda-tanda Allah sampai tidak terlalu banyak bahwa minhayati mana maupun di lain di antara tanda-tanda keberadaan Allah itu adalah tidurmu di waktu manam Ustaz Soekarni berharap kita mampu memanfaatkan sisa-sisa hari dari bulan Ramadan ini dengan melakukan segala ibadah sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW wa salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati